Banyak siswa dan orang tua yang belum mengetahui bahwa nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang tercantum di sertifikat hasil tes masih akan melalui proses pembuatan saat masuk ke LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nilai total UTBK setelah pembuatan itulah yang akan direngking oleh rektor di masing-masing PTN untuk proses penerimaan mahasiswa baru. Nilai total UTBK yang akan menentukan kelulusan SBM PTN merupakan total jumlah nilai subtes yang telah dikalikan bobot sesuai dengan prodi yang akan dipilih, atau disebut dengan nilai total UTBK berbobot. Setiap prodi akan memiliki bobot yang berbeda di setiap nilai subtesnya. Bobot subtes akan lebih besar untuk prodi yang memerlukan kompetensi subtes yang terkait. Jadi, nilai subtes tidak dijumlahkan begitu saja untuk mendapatkan nilai total UTBK untuk seleksi masuk prodi melalui jalur SBM PTN ini. Ikut hasil analisis saya mengenai pembobotan dan nilai prioritas untuk setiap subtes di UTBK 2020. Untuk yang memiliki minat tinggi di jurusan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, seperti pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sastra Indonesia, ilmu perpustakaan, perpustakaan dan informasi, teater seni murni atau SBK, bimbingan konseling, sosiologi, pendidikan bahasa Indonesia perlu memperhatikan prioritas nilai subtes UTBK yaitu memahami bacaan dan menulis untuk yang pertama, lalu pengetahuan umum dan pemahaman umum, penelaran umum, dan kemampuan kuantitatif. Untuk presentasinya bisa dilihat ya. Selanjutnya, untuk yang berminat di jurusan yang berhubungan dengan bahasa Inggris, seperti sastra Inggris, bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, hubungan internasional, dan sastra Singh, bisa memprioritaskan nilai subtes UTBK-nya yaitu pertama, memahami bacaan dan menulis, lalu pengetahuan umum dan pemahaman umum, penelaran umum, dan kemampuan kuantitatif. Untuk bobot presentasinya bisa dilihat di kotak sebelah kanan. Untuk yang berminat masuk jurusan yang berhubungan dengan matematika, seperti matematika murni, pendidikan matematika, statistika, dan lain-lain, bisa memprioritaskan nilai subtes UTBK-nya di pertama, kemampuan kuantitatif, lalu penelaran umum, pengetahuan umum, dan pemahaman umum, serta memahami bacaan dan menulis. Untuk bobot presentasinya sebagai berikut. Untuk jurusan yang berhubungan dengan sosiologi, seperti antropologi, sosiologi, pendidikan sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, jurnalistik, TV dan film, hubungan masyarakat, manajemen komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan PPKN, bisa memprioritaskan nilai UTBK-nya, yang pertama adalah memahami bacaan dan menulis, pengetahuan umum dan pemahaman umum, penelaran umum, serta kemampuan kuantitatif. Untuk bobot presentasinya bisa dilihat. Untuk yang mau masuk ke jurusan yang berhubungan dengan geografi, seperti pendidikan geografi, geografi murni, sains informasi geografi, dan geografi lingkungan, bisa memprioritaskan nilai UTBK-nya, yaitu pertama pengetahuan umum dan pemahaman umum, memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif, dan penelaran umum, dengan bobot sebagai berikut. Untuk yang berminat di ekonomi, seperti akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ilmu administrasi bisnis, ekonomi islam atau syariah, pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, bisa memprioritaskan di UTBK-nya pertama pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan kuantitatif, memahami bacaan dan menulis, dan penelaran umum. Untuk bobot presentasinya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk yang berminat di jurusan fisika, seperti teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, FTTM, SITH, geofisika, teknik bangunan, teknik arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, fisika murni, pendidikan fisika, aquaculture, dan teknik sipil, bisa memprioritaskan nilai UTBK-nya untuk pertama kuantitatif, penelaran umum, pengetahuan umum dan pemahaman umum, serta memahami bacaan dan menulis, dengan bobot sebagai berikut. Untuk yang berminat di jurusan yang berhubungan dengan kimia, seperti kimia murni, pendidikan kimia, agroteknologi, dan agrobisnis, bisa memprioritaskan nilai UTBK-nya, pertama penelaran umum, lalu kemampuan kuantitatif, pengetahuan umum dan pemahaman umum, serta memahami bacaan dan menulis, dengan bobotnya dapat dilihat di kotak sebelah kanan. Untuk yang ingin masuk jurusan yang berhubungan dengan biologi, seperti kedokteran, pendidikan dokter gigi, farmasi, ilmu gizi, keperawatan, biologi murni, pendidikan biologi, kedokteran gigi, psikologi, kedokteran hewan, mikrobiologi pertanian, bisa memprioritaskan nilai UTBK-nya di penelaran umum, kemampuan kuantitatif, memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan umum dan pemahaman umum. Saya coba beri contoh misalnya si A ini minatnya di Indonesia dan fisika gitu ya yang berbau teknik. Nah lalu dia nilainya itu sebagai berikut, untuk PMB-nya pengetahuan mahal bacaannya 630, untuk pengetahuan umum dan pemahaman umumnya 650, untuk penelaran umumnya 670, dan untuk pengetahuan kuantitatifnya 800. Nah setelah dirata-ratakan nilai akhirnya itu adalah 687,5. Setelah itu, kita coba bobotkan berdasarkan yang tadi, itu ketika sudah dibobotkan, misalnya ini yang PMB 35% dikali saja dengan nilainya, itu jadi 220,5. Lalu PPU 227,5, PU 100,5, PK 120, nah nilai rata-rata untuk bobotnya 668,5. Ini menjadi lebih rendah dibandingkan dengan hasil bagi dari keempat subtes tersebut. Nah lalu ini akan direngking oleh PTN dari bobot nilainya. Itu ketika dia pengen masuk ke Sastra Indonesia. Tapi ketika dia misalnya menentukan lagi nih nilai ke tekniknya, misalnya dia masuk ke teknik industri, dengan bobot nilainya lebih besar di PU dan PK, lalu prioritas ketiga dan keempatnya PMB dan PPU, nilai akhirnya itu adalah 706,5. Nah ini dapat menjadi lebih tinggi, dan nanti akan direngking oleh PTN dari bobot nilainya. Maka saya sarankan, jadi si A ini lebih baik untuk memilih jurusan teknik atau yang berhubungan dengan fisika, karena PU dan PK-nya bagus. Nah semoga membantu kamu untuk melihat peluang kamu di setiap tryout yang sudah kamu lakukan saat ini, dan bisa memilih jurusan sesuai dengan keunggulan atau subtes yang paling tinggi nilainya. So, terima kasih. Bye!